baik adik-adik di seluruh Nusantara kita mulai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera bagi kita semua selamat pagi nah saya mencapkan terima kasih karena adik-adik masih setia bersama kami dalam sajian pembelajaran bersama duta rumah belajar di minggu kelima hari kedua ya hari Selasa di sesi 1 nah pada kesempatan kali ini saya sebagai moderator bersama presenter bersama narasumber yaitu Kak Irma beliau ini adalah salah satu guru SMP dari SMP negeri ini berapa Kak Kak boleh tahu saya juga lupa ini Halo kak Irma saya putus-putus lagi Kak ini Kak oke nanti mungkin lebih detailnya bisa Kak Irma menjelaskan kenalkan diri kepada adik-adik semua nah adik-adik mari kita tetap semangat belajar dari rumah dan mudah-mudahan apa namanya pandemi covid yang kita tengah hadapi bersama ini mudah-mudahan segera lekas berakhir begitu ya nah amin nanti-adik pada kesempatan kali ini juga saya sampaikan nanti di tengah-tengah penyampaian materi mungkin dari Kak Irma akan ada kuis Sapa DRB dan tentunya dari kuis ini juga ada hadiah yang akan diberikan kepada siapa yang menjawab paling cepat dan benar ya nah ada akan ada tiga sesi dari kuis Ki Hajar Sapa DRB nanti adik-adik bisa berpartisipasi secara semangat caranya cukup mudah tinggal adik-adik menjawab pertanyaan yang akan diberikan oleh Kak Irma melalui kolom komentar nah perlu dipastikan dulu kepada adik-adik yang bergabung pada sesi pagi ini bahasanya silahkan diatur mengirimnya diarahkan kepada all panelist ya jadi sekali lagi silahkan diatur mengirim mengirim jawabannya nanti diarahkan kepada all panelist jadi kita narasumber dan moderator nanti termasuk juga host akan melihat jawaban dari adik-adik seluruhnya yang telah berkomentar atau menjawab di kolom komentar baik adik-adik kegiatan Sapa DRB pagi hari ini diselenggarakan oleh DATIN pusat data teknologi informasi kementerian pendidikan dan kebudayaan perlu adik-adik ketahui bahwa DATIN juga memiliki beberapa unit-unit yang bisa kita manfaatkan juga dalam kegiatan belajar di pagi hari ini diantaranya adalah rumah belajar kemudian televisi edukasi termasuk di dalamnya suara edukasi mobile edukasi nah dan semuanya itu sudah tersedia di playstore silahkan adik-adik bisa mengakses apa yang telah saya sebutkan tadi di playstore dan bisa mendownloadnya baik Kak Irma kira-kira sudah siap Kak Irma ya oke untuk itu saya persilahkan kepada Kak Irma menyampaikan materi silahkan Kak Irma oke makasih Kak Noval suara saya jelas Alhamdulillah Kak ya mudah-mudahan lancar sampai akhir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Seluruh Indonesia Anggung wabarakatuh ini bergabung di Sajian Pembelajaran Duta Rumah Belajar Room SMP ya semoga semuanya sehat-sehat walaupun kita hibur tetapi kita tetap bersemangat untuk belajar nah izinkan kami berdua saya perkenalkan diri dulu Kak Irma Lismayani sehari-hari mengajar di SMP Negeri 17 Kendari Kota Kendari Sulawesi Tenggara nah saya ditemani oleh mudah Kak Noval Abdillah dari Jawa Timur ya selama kurang lebih 9 tahun mungkin Kak Irma akan menemani adik-adik belajar mata pelajaran IPA ini adalah siswa kelas 7 ya kelas 7 SMP nah kita hari ini itu adalah tentang interaksi makhluk dengan Tampilannya sudah bisa dilihat Alhamdulillah Kak Oke Ya jadi ini materi kelas 7 SMP ya semester 2 ya interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya pelajaran ini sebenarnya ada mulai dari SD ya Kak Noval ya materi ini ada di tingkatan SD di SMA juga ada bahkan di perguruan tinggi juga ada hanya yang membedakan adalah kedalaman materinya Oke Oke Gak lama di next nih Wah macet nih kan Noval Oke oke Iya 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 Di close dulu Kak Saya ini dulu ya stop dulu ya Iya 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 Oke Oke Mungkin gak usah di slide show ya Kalau tulisannya cukup jelas Yang kecil Bisa Bu Oh iya iya Oke oke Tapi itu nanti kalau gak di slide show Quiznya nempel di paparannya gak nanti Oh iya bener ya Mungkin bisa di apa namanya disingkirkan dulu dipisahkan apa namanya slide untuk quiz beda-beda sendiri dari slide-nya Ibu Dari slide materinya mungkin kalau misalkan mau seperti itu Nanti gitu Nanti gitu Yang dibawah ini ketutup gak Yang mana Kak Yang dibawah ini Yang ini Ketutup gak Tidak sih kalau Ini ya Iya kelihatan ya Iya kelihatan Iya kelihatan Atau mau pakai slide slide dari Aku yang share gitu Kak Halo Kak Irma Iya kelihatan Iya kalau PPT-nya kelihatan Memang masih belum di slide show Oh gitu Ini sudah slide show ini di saya Yang slide kedua sekarang Gak kelihatan Enggak kelihatan Belum slide show Bu Oke ini udah Udah ya Udah ya Oke ya Allah mudah-mudahan lancar Adik-adik di seluruh Indonesia Jadi hari ini untuk materi interaksi Makhluk hidup dengan lingkungannya Hal-hal yang akan kita pelajari Yaitu komponen ekosistem Kemudian Apa saja sih Satuan-satuan ekosistem Jenis-jenis ekosistem Kemudian bentuk interaksi dalam ekosistem Dan aliran energi dalam ekosistem Oke Selamat mencintai lagi nih Kak Ser PPT mungkin Kak Itu share screen atau gimana? Iya ini share PPT nih Share PPT ya Ini kan share PPT ya Nih Halo Halo Kak ya Kan gak soalnya sekarang Udah-udah terlihat nih Kak udah Halo Iya-iya halo Kak Nah udah jelas nih suaranya Halo Kak Irma Suaranya putus-putus lagi Kak mungkin Biar pilih terbagi nih Ya Maaf Adikati karena emang Pendela jaringan dari Kak Irma Halo Kak Irma Iya Oke Oke sudah nih Kak Yuk Kita lanjut lagi Kak Oke Sekar Sekar Kelihatan Kak Sudah-sudah Oke Nah Lingkungan itu adalah segala sesuatu yang terdapat Segala sesuatu di luar makhluk hidup Jadi misalnya kita nih manusia Segala sesuatu yang berada di luar kita Itu adalah lingkungan Nah segala sesuatu itu akan berpengaruh terhadap aktivitas makhluk hidup Nah kemudian makhluk hidup itu menempati suatu tempat tertentu Nah tempat tertentu itu yang namanya habitat Nah makhluk hidup sebagai sebagai organisme itu saling berhubungan atau saling berkaitan dengan komponen lainnya dalam ekosistem Ya jadi hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya itu kemudian disebut sebagai ekosistem Jelas suaranya Kak Noval? Alhamdulillah Ya mohon disampaikan kalau putus-putus ya Kak Siap siap Ya jadi ekosistem itu adalah interaksi atau hubungan timbal balik Halo Noval Ya halo Kak Oke saya mau lihat dulu nih chat dari anak-anak yang mengikuti kelas kita nih Oke Mereka tahu abiotik dengan abiotik Oke silahkan adik-adik Iya Berkomentar di malam komentar Ada pertanyaan dari Kak Irma Sudah tahu tidak apa itu abiotik dan abiotik? Biotik dan abiotik jangan sampai masih ada yang tertukar-tukar nih istilah abiotik dan abiotik Oke adik-adik bisa menjawab atau berkomentar Silahkan diarahkan kepada all panelists Nah sudah ada jawab Kak Ada juga? Dari adik Haidar Tahu Oke Kemudian adik Dian juga menjawab Biotik adalah komponen yang hidup Abiotik benda yang tidak hidup Terus ada adik Sherly Ya adik Sherly menjawab Biotik benda mati Abiotik benda mati Kemudian biotik benda hidup Banyak-banyak nih Kak Kemudian dari adik Pintar-pintar semua ya Ya adik Latifah Biotik dengan Eh sorry Biotik adalah komponen ekosistem yang terdiri dari makhluk hidup Kalau abiotik komponen yang terdiri dari makhluk hidup Oke Tampilannya sudah kelihatan Kak Noval Alhamdulillah sudah Iya Jadi pintar-pintar semua nih yang ikut hari ini kelas kita Jawabannya benar semua ya Jadi komponen ekosistem itu ada dua yang namanya biotik dan abiotik Nah biotik itu adalah makhluk hidup ya yang berinteraksi dan mempengaruhi lingkungan Contohnya kita manusia, hewan, tumbuhan dan makhluk hidup yang lain Kemudian kalau abiotik itu adalah semua benda mati atau semua benda tidak hidup yang ada di permukaan bumi Yang itu juga mempengaruhi lingkungan Nah bisa saja contohnya itu adalah tanah, air, udara, cahaya matahari Ya Kadar garam Ya Kelembapan Derajat keasaman atau pH Nah semua komponen-komponen abiotik atau tidak hidup ini berpengaruh terhadap lingkungan Nah kita masuk di komponen biotik dalam ekosistem Nah komponen biotik dalam ekosistem ini memiliki peran-peran ya Yang pertama itu adalah produsen Halo Irma Ya suaranya putus-putus lagi kak Oke Halo Ya 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 Jadi komponen dalam ekosistem dalam hal ini komponen biotik itu memiliki peran-peran Yaitu yang pertama adalah produsen Nah produsen ini adalah penghasil makanan ya Jadi dia bisa menghasilkan makanannya sendiri Bisa mengubah bahan-bahan unorganic menjadi organik Contohnya itu adalah tumbuhan Nah kalau di daerah itu berbagai jatuh yang profil Di perairan ada pintu pelatang Ya oke Kemudian yang kedua itu adalah konsumen Pemakan ya pemakai Jadi dia pemakan organisme lain Kemudian konsumen di dalam ekosistem itu menjadi konsumen tingkat 1 Ada konsumen tingkat 2 dan ada konsumen tingkat 3 Oke Kemudian ada yang namanya dekomposer Pengurai nih Ya pengurai dia mengurekan Sisa-sisa makhluk hidup yang sudah mati Ya contohnya adalah bakteri pengurai Kemudian ada juga jamur Masih jelas suaranya kak Noval? Jelas kak Oke Oke Mencet lagi nih Ya Ya mungkin daripada adik-adik yang ada di sini Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu mungkin Ya boleh sambil jalan sambil bertanya Ya boleh Silahkan adik-adik Ini Yang ingin bertanya Boleh menanyakan sesuatu di kolom komentar Atau mengangkat tangan Kalau ingin berpendapat atau bertanya secara langsung ya Oke Belum ada yang bertanya kan Noval? Ya Masih belum nampak ini kak Jadi kita lanjut saja ya Oke silahkan kak Irmadi lanjut Nah bagaimana sih ekosistem terbentuk? Ekosistem ini memiliki satuan-satuan penyusun ekosistem Ya Yang dimulai Halo kak Ya Suaranya kurang ini lagi kak Suaranya Halo Ya halo kak Kutus lagi Bu Irma Kutus ini Ya halo Videonya di-off dulu Kita biar tahu Apakah Alu ringan atau tidak Aya iya benar-benar Kak Irma Ini ada pertanyaan Dari adik Adik Ya adik pelik Pertanyaannya adalah Apa pengertian dari komponen? Mungkin kak Irma nanti bisa menjawab Ini ada pertanyaan dari adik Salah satu yang mengikuti Apa pengertian dari komponen? Suara saya bagaimana kak Noval? Ya sudah terdengar Ini slide-nya kelihatan? Slide-nya ya lebih Sudah nampak Komponen itu Komponen itu Unsur-unsur Ya atau bagian-bagian Bagian-bagian penyusun Oke Bisa saya lanjutkan Noval? Oke Nah ini Maaf ada pertanyaan lagi Mungkin dijawab nanti aja kak Kali ya Iya iya Adik-adik yang masih Memiliki pertanyaan Saya simpan dulu pertanyaannya Nanti akan kita bahas Setelah ini Baik Kak Irma bisa dilanjutkan lagi Oke Nah sekarang kita akan Melihat bagaimana sih sebuah ekosistem terbentuk Nah ekosistem itu terbentuk Karena ada satuan-satuan penyusun dari ekosistem Dimulai dari individu Ya in itu individu berasal dari bahasa Latin Ya in artinya itu tidak Dividus itu artinya dibagi Jadi individu ini adalah Organisme atau makhluk hidup tunggal Ya makhluk hidup yang berdiri sendiri Contohnya itu seekor burung Sebatang padi Kalau manusia kak Noval Sendiri ini Seorang gitu kak ya Individu yang sejenis ini Yang menempat suatu tempat tertentu Itu membentuk populasi Ya jadi kalau dia lebih dari satu Yang sejenis menempat tertentu Itu namanya populasi Ya contohnya sekumpulan burung Berarti burungnya itu lebih dari satu ya Seladang padi Ya itu Kemudian kumpulan dari populasi ini Ada beberapa populasi Ada beberapa populasi ya Itu membentuk yang namanya komunitas Ya jadi Kumpulan-kumpulan populasi yang berbeda jenis Misalnya Tadi Burung ya Kemudian sekumpulan Kambing Misalnya Rombolan apa Nah itu menempat suatu tempat tertentu Berbeda jenisnya Itu komunitas Ya Kemudian Komunitas ini Komunitas itu saling berinteraksi Dalam sebuah lingkungan Baik itu antar komponen biotik Dan abiotik Yang membentuk ekosistem Ya jadi ekosistem itu adalah Interaksi antara komponen-komponen Atau anggota-anggota komunitas Dengan faktor biotik Ataupun abiotik Ya oke Contohnya ekosistem sawah Nah kemudian kumpulan dari beberapa ekosistem Itulah yang membentuk biosfer Jadi seperti itu Oke Kanopal kelihatan Oke kita latihan Sebentar ya Jadi tadi Saya sudah menjelaskan nih Satuan-satuan ekosistem Mulai dari individu Populasi Komunitas Ekosistem Ya kemudian biosfer Nah sekarang coba adik-adik berlatih Dengan melihat gambar ini Nanti dijawab di kolom chat ya Tuliskan juga nama sekolahnya Biar tahu Ini yang jawab dari sekolah mana Oke ini yang gambar pertama nih Gambar pertama nih Ini dia termasuk apa sih? Termasuk individu Populasi Atau komunitas Atau ekosistem Gambar kedua juga termasuk apa? Gambar ketiga juga Oke kita latihan dulu Sudah ada yang menjawab belum Kainopal? Ini sudah ada yang Adik Adrian Jadi yang pertama adalah ekosistem Oke Kemudian yang kedua Populasi yang ketiga Individu Oke masih ada lagi yang menjawab? Ada lagi yang menjawab dari adik Apa ya juga Oh namanya Nadine Dari SMP Negeri 3 Bintan Adik Nadine menjawab Apa jawabannya adik Nadine? Nah belum ada ini Cuma mengenalkan nama Kemudian diikuti oleh Adik Klik ya Nama Kak Nomor 1 jawabannya adalah komunitas Kemudian nomor 2 Nomor 1 ada yang menjawab juga populasi Adik Rafa Adik Rafa nomor 2 juga menjawab populasi Kemudian ada adik Latifa Nah Yang pohon ekosistem yang kunyu itu populasi Yang kepiting itu Nah ini termasuk di bawahnya juga masih banyak Kita bahas satu-satu ya Yang pertama ini ada pohon kelapa Ini kira-kira di mana nih Kanufal? Halo 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 Ya halo Kita bahas satu-satu nih Oke Nah adik-adik Yang gambar pertama kira-kira di mana nih Kanufal? Di daerah pantai Kak Di daerah pantai ya Ada pohon kelapa Ada pasir Ada air laut Jadi di sini tidak hanya komponen yang hidup Tetapi ada juga komponen tidak hidup Ada biotik dan ada abiotik Nah kesemuanya itu berinteraksi Jadi ada interaksi antara komponen biotik dengan abiotik Atau makhluk hidup dengan lingkungannya Jadi ini ekosistem kan Opal? Ekosistem Oke Adik Pelik juga jawab ekosistem nomor 1 Ya Di bawahnya juga menjawab ekosistem nomor 1 Ya pintar semua ya yang ada di sini Pinter-pinter ini sekarang yang ikut Oke lanjut Ya oke gambar kedua ini sekelompok penyu ya Ya benar Karena dia lebih dari satu Jadi sekelompok ya Karena dia lebih dari satu sekelompok Kemudian dia sejenis Itu menempati satu tempat yang sama Itu makanya namanya populasi Oke Ya kemudian yang gambar ketiga ini hanya Hanya sendiri nih Hanya seorang diri Ya gambar kepiting seorang diri Berarti dia individu atau organisme Oke Sudah jelas Halo Ya halo Kak Nah ini mungkin Tadi ada yang bertanya Kak Irma Ya Ya Saya bacakan pertanyaan dari Adik Sofi dari SMP3 Nah Pertanyaannya adalah Selain jamur Apa yang bisa menjadi pengurai Kemudian Pertanyaan dari Adik Dian Apakah dekomposer di lautan dengan di darat berbeda Nah itu pertanyaannya Kak Oke Jadi dekomposer itu pengurai ya Pengurai Itu dia mampu menguraikan Sampah organik Seperti Hewan Bahan-bahan Anorganik Nah contohnya itu selain jamur Itu bakteri Ya Bakteri Tapi Selain dekomposer Dekomposer Itu ada juga yang namanya Detri Ya detri Ya detri Ya detri Itu adalah organik Ya Cisa Orangik Contohnya Tanah Tanah siap Dan serangga tanah lainnya Nah itu ya Jadi harus Ini dibedakan ada dekomposer Kemudian ada detri Kemudian tadi yang kedua apa ya Kanopal Yang di Yang kedua Apakah dekomposer Di lautan dengan di darat berbeda Begitu kan Iya Oke Jadi Ekosistemnya beda Ya Jadi komponen-komponen biotiknya juga berbeda Iya Jadi Pengurai Bukan cuma pengurai sebenarnya kanopal ya Kalau dalam ekosistem itu kan Ada produsen Ada konsumen Ada pengurai Nah kalau ekosistemnya beda Maka komponen-komponen biotik Yang berada di dalamnya juga pasti beda Misalnya Misalnya produsen di darat Itu pasti beda dengan produsen yang ada di laut Demikian halnya dengan pengurainya Ya siap Kita lanjut ya Oke adik-adik yang telah bertanya Itu tadi jawaban dari Kak Irma Mungkin nanti kalau ada pertanyaan berikutnya Akan saya beri kesempatan Kepada adik-adik untuk Tanya di kolom komentar Nah silahkan dilanjut Mbak Irma Oke Wah sudah kuis kehajar nih Kak Nopal Ini memang yang ditunggu-tunggu Silahkan dipandu Kak Nopal Ya siap Nah adik-adik yang mengikuti kuis kehajar Yang tergabung di room pagi hari ini Nah silahkan dipersiapkan Mungkin membutuhkan Selembar kertas atau oret-oretan boleh Nah caranya nanti Silahkan ketik Ihajar 1 sama dengan jawaban Ulangi lagi Ihajar 1 sama dengan jawaban Contoh misalkan Kak Irma memberikan soal nomor 1 Kemudian ada pilihan jawaban A, B sampai dengan D Silahkan adik-adik cara menjawabnya Ihajar 1 sama dengan A Misalkan untuk jawaban A Ihajar 1 sama dengan B Misalkan untuk jawaban D Nah saya kira paham Adik-adik Nah jangan lupa kita punya clue Kita ketika kita nanti misalkan ada yang Ya Kak Irma Kita berikan kesempatan kepada yang menjawab benar untuk berkomentar begitu ya Berkomentar secara langsung Ya Ketika Kak Noval menyebutkan Wiski Hajar Nah maka adik-adik menjawab Kita harus belajar Nah saya ulangi lagi Ketika Kak Noval memberikan statement Wiski Hajar Adik-adik menjawab cluenya dengan Kita harus belajar Nah Saya kira paham sudah adik-adik Silahkan dipersiapkan Nah Kak Irma bisa menampilkan soalnya Silahkan Kak Oke siap-siap ya Jadi ini kuis Kihajar pertama Kihajar kita harus belajar Oke silahkan Ya sudah kelihatan Ya sudah kelihatan Di sebuah pohon hidup sekumpulan semut Empat ekor tupai dan sepasang burung cendrawasi Sepasang burung cendrawasi termasuk A. Individu B. Populasi C. Komunitas D. Ekosistem Oke Gimana sudah rame jawabannya Sudah rame nih Kak Silahkan adik-adik masih ada kesempatan Sebaik-baiknya silahkan Nah Jangan kalah cepat Saya dapat hadiahnya Karena hadiahnya ini lumayan besar Kak Ya Nanti mendapat hadiahnya dari pusdatin Berupa Pulsah Pulsah nanti bisa dipakai untuk ikut lagi VKOM selanjutnya Belajar dari lagi Iya Oke Oke Kak Irma ini sudah banyak yang menjawab Kita tunggu sampai kapan lagi nih Kak Kita tunggu ya Hitung mundur ya kita ya Oke Dari hitungan 5 mungkin Kita tunggu mundur Kak Irma 5 4 3 2 1 Oke selesai Nah Kak Irma disini rata-rata adik-adik menjawab Menjawab B. Jawabannya rata-rata menjawab B. Namun ada juga yang menjawab C. Sebentar, saya akan bacakan. Orang yang pertama menjawab adalah adik Adrian. Adrian, mohon maaf. Adik Adrian. Adik Adrian menjawab apa, kenapa? Dihajar satu sama dengan C. Jawabannya. Oke, dulu atau gimana? Kemudian di urutan kedua itu ada adik Latifah. Adik Latifah menjawab B. Populasi. Kak Irma bisa mengkonfirmasi dulu, kemudian nanti kita pilih siapa yang benar di urutan pertama. Oke, jadi dari soalnya di sebuah pohon hidup sekelompok semut, empat ekor tupai dan sepasang burung cendrawasi. Sepasang burung cendrawasi ini termasuk apa? Jawaban yang benar, sepasang ini berarti dua ya, kan Opal? Bukan satu. Bukan satu, kak. Bukan satu, berarti bukan individu. Tetapi dia jawabannya B, populasi. Oke, populasi. Nah, berdasarkan dari jawaban adik-adik yang telah menjawab di kolom komentar, jawaban yang benar di urutan pertama adalah adik Latifah. Oke. Adik Latifah. Mungkin Pak Made minta tolong kesempatan ya Pak, memberikan kesempatan untuk adik Latifah. Latifah ya Pak? Iya. Sebentar, sebentar. Tulisannya Latifah. L-A-T-H, Pak. Latifah Drupadi, benar ya? Iya betul, betul. Adik Latifah siapkan bersuara, sudah dibuka mic-nya. Halo adik Latifah. Halo. Oke, nah. Di sini adik Latifah berhasil menjawab benar. Mungkin kami juga butuh mengkonfirmasi. Halo. Adik Latifah masih mendengar suara kanoval? Halo. Ya, halo adik. Iya. Oke. Sama dengan suara kanoval ya. Bisa. Oke, terima kasih adik Latifah. Nah, adik Latifah boleh tahu adik dari SMP mana? SMP 8. Semarang. Oh, dari Semarang. Dari Semarang, Kak. Dari Jawa ini. Ya, sehat-sehat. Adik Latifah? Iya, alhamdulillah sehat. Iya, oke. Tadi menjawab B ya? Iya. Oke. Bisa diserahkan alasannya? Halo? Iya, halo. Adik Latifah bisa diserahkan alasannya? Oke. Karena sepasang burung jendrawasi, saya jawab populasi sebab itu adalah kumpulan dari individu yang sejenis. Oke. Yang sejenis. Bagus sekali jawabannya, Adik Latifah. Halo, kak Nopal. Iya, halo, Kak. Adik Latifah. Iya, bagus sekali jawabannya ya. Pintar nih, Adik Latifah nih. Jadi, Adik Latifah karena sudah menjawab benar, nanti akan mendapat hadiah pulsa dari Pusdatin Kemdikbud ya. Tetap rajin belajar, tetap semangat belajar ya. Iya. Iya, oke. Kita ikuti pembelajaran sampai akhir ya, Adik Latifah. Oke. Oke. Latifah, Kanopal juga butuh konfirmasi terkait nama, kemudian asal sekolah, kelas, kabupaten, dan nomor yang digunakan. Nomor berapa, kemudian menggunakan provider apa. Nah, nanti datanya saya kirim ke Adik Latifah. Silahkan ditunggu aja, Adik. Kak Irma, bisa dilanjutkan, Kak Irma. Oke. Jadi, itu tadi kuis Ki Hajar 1. Tetap setia di room ini, karena nanti akan ada kuis Ki Hajar 2 dan Ki Hajar 3. Oke, kita lanjutkan materinya ya, Kanopal. Oke, siap. Nah, sekarang kita akan... Jadi, kuis ini secara... Jadi, dua jenis. Ini berarti dia terbentuk tanpa cara manusia. Ya, yang dibuat oleh manusia. Ya, contohnya hutan, kanal, sungai, ada pantai, ada laut, gurun, ada rawak. Ada padang rumput, dan sebagainya. Nah, kemudian yang kedua itu yang namanya ekosistem buatan. Kalau ekosistem buatan ini, tentu saja dibuat oleh manusia. Ya, jadi, ketika terbentuk itu karena dia dibuat oleh manusia. Jadi, karena dia dibuat, maka komponen biotik. Jadi, karena itu juga terganggu pada... Halo, Kak Irma. Mohon maaf, Kak Irma. Saya potong dulu. Nah, slide-nya belum geser ya, memang ya. Belum ya? Ya, belum terlihat. Kemudian suara juga belum... Oh, ya, belum. Ya. Ya, ya, ya. Oke. Bentar ya. Nah, ini ada sekaligus saya menjawab pertanyaan dari Adik Naura, ya. Adik Naura, mohon maaf, pulsanya tidak dikirim bulan ini, tapi bulan depan, awal bulan, ya. Silahkan ditunggu. Sekarang sudah kelihatan, Kak? Sudah. Sudah? Sudah, Kak. Ya, sudah. Oke, ya. Ya, kalau suara gimana? Suara? Suara jelas? Sudah, Kak. Oke. Ya, jadi ini jenis-jenis ekosistem. Itu ada yang alami, ada yang buatan. Kalau yang alami itu terbentuk dengan sendirinya, tidak dibuat atau diciptakan oleh manusia. Ya, jadi alami dia. Oke, contohnya hutan, danau, ada sungai, ada pantai, ada laut, gurun, rawa, ada padang rumput, dan contoh-contoh yang lain. Nah, kemudian yang kedua itu adalah ekosistem buatan. Ekosistem yang sengaja dibuat, ya, oleh manusia, ya. Nah, ini kalau ekosistem buatan, maka komponen-komponen biotik di dalamnya itu juga, beberapa komponen biotiknya itu tergantung pada yang buat. Ya, jadi ditentukan oleh yang buat ekosistem tersebut. Misalnya, sawah. Nah, tentu kalau di ekosistem sawah, kita nanamnya pasti padi, ya, kak Nopal. Ya, padi, kak, betul. Nah, itu air juga. Buat. Jadi dia mau nanam. Nah, itu ada taman, ada taman, ada taman, ada taman yang tentukan, mau nanam apa di situ, taruh ikan di situ, ya. Kemudian kolam, ada wadah, ada kebun. Ya, itu dan ini hanya beberapa contoh saja, masih ada contoh-contoh yang lainnya. Oke. Kelihatan kan, Mal, berulis lainnya? Jenis-jenis ekosistem, alami, dan buatan. Masih tetap yang tadi, kak. Ini padahal udah. Sudah belum? Masih belum, belum. Oh, iya, iya, iya. Kita harus di stop dulu, kemudian di stop. Oke. Oke. Oke, nanti, kak DG. Oke. Ini, sekarang udah, belum? Iya, iya, iya. Bentuk interaksi? Oke. Dalam ekosistem. Jadi, antar komponen-komponen ekosistem itu, ya, terjadi interaksi. Nah, terjadi interaksi itu polanya beda-beda, kan, Noval. Macam-macam polanya, nih. Ada banyak pola interaksi antar organisme di dalam ekosistem. Ada yang namanya netralisme. Ada yang namanya predasi. Ada kompetisi. Ada antibiosis. Dan ada yang namanya simbiosis. Nah, kita mau pelajari satu-satu, nih, kan, Noval. Apa sih netralisme? Apa predasi? Dan yang sebagainya. Ya. Oke, kita kupas satu persatu. Oke. Sudah berubah? Belum? Sudah. Oke. Nah, yang pertama, netralisme. Nah, netralisme ini adalah pola interaksi yang netral. Netral itu artinya tidak saling mengganggu, tidak saling merugikan, juga tidak saling menguntungkan. Jadi, netral saja. Jadi, ada dua organisme yang berbeda jenis. Itu menempat suatu tempat yang sama. Hubungannya itu tidak saling mempengaruhi. Itu namanya netralisme. Contohnya, itu adalah kambing sama kodok di ekosistem padang rumput. Kambing makanannya rumput di siang hari. Kodok makanannya serang. Beda kan, Noval. Jadi, saling mempengaruhi. So, habis terangkama. Nah, kemudian interaksi antara pucing dan kubu-kubu yang berbeda di taman yang sama. Kucing pakaian, kubu. Halo, Kak. Suaranya putus-putus lagi, Kak. Putus-putus? Oke, oke. Halo. Halo, Noval. Sudah, sudah jelasin, Kak. Oke. Ya, jadi... Maka mudah bergerak kayaknya. Iya, iya, iya. Oke. Netralisme, ya, netralisme. Jadi, tadi itu adalah hubungan yang kita saling mempengaruhi, ya. Jadi, masing-masing menempatkan suatu tempat yang sama, tetapi mereka memiliki sumber daya makanan yang berbeda, sehingga tidak selalu mempengaruhi. Nah, contohnya interaksi kucing dengan kubu-kubu yang ada di taman yang sama. Makanannya beda, ya, Kak Nopal dengan kubu-kubu. Halo, Kak Nopal. Halo. Halo, Kak. Kucing sama kubu-kubu. Kedengaran nggak? Barusan agak putus-putus, tapi sekarang udah terdengar. Oke. Ya, oke. Contoh interaksi netralisme, ya. Kucing dengan kubu-kubu yang berada di taman yang sama. Kedengaran, Kak Nopal? Kedengaran, Kak. Oke. Jadi, kucing sama kubu-kubu makanannya beda, ya, Kak Nopal? Ya, jelas beda, Kak. Kalau kucing makanannya besar, kalau kubu-kubu makanannya kecil. Oke. Jadi, mereka menempat di taman yang sama, tetapi karena sumber makanannya berbeda, jadi kehidupannya, interaksinya itu tidak saling mempengaruhi, ya. Ada burung pemakan biji-bijian yang hidup bersama dengan burung pemakan buah di habitat yang sama. Makanannya beda. Satu makan biji, satu makan buah. Oke. Itu netralisme, ya. Oke. Kita yang berikutnya nggak jalan lagi nih, Kak Nopal. Sekarang tampilannya predasi, bukan? Pola, interaksi. Oke, oke, oke. ya. Jadi, yang kedua itu yang namanya jadi pola interaksi di mana ada yang memangsa atau predator dengan ada yang dimangsa. Ya, jadi memangsa atau memakan hewan lain. Kedengaran, Kak Nopal? Halo. Siap, Kak. Halo, Kak. Ya, oke. Mungkin bisa. Harusan sempat putus-putus sedikit. Coba lagi, Kak, yuk. Ya, halo. Sudah, sudah, yuk. Oke. Contohnya, pada ekosistem sawah, ular itu akan dimakan oleh tikus. Ya, jadi yang tindak sebagai predasi ini, Kak Nopal. Halo, Kak Irma. Halo. Ya, suaranya putus-putus lagi, Kak. Mohon maaf, adik-adik, karena memang ada sedikit kendala. Di mana kalau Kak Nopal yang ini yang share, saya suara saja. Bisa enggak, Kak Nopal? Ya. Ya, kita coba. Minta tolong, Pak Made. Sudah terlihat atau belum? Ya, sudah kelihatan predasi di selesor mungkin, Kak Nopal. Terlihat, Pak. Oke, silakan, Kak Irma. Ya. Suara gimana? Jelas? Jelas, jelas. Oke, jadi yang kedua itu pola interaksi yang namanya predasi. Jadi pemangsaan. Ada yang bertindak sebagai predator atau pemangsa, dan ada yang dimangsa. Ya? Oke. Contohnya, itu pada ekosistem sawah, ular akan dimakan oleh tikus. Berarti yang pemangsanya siapa, nih, Kak Nopal? Ular apa tikus? 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 Berarti pemangsanya siapa? Pemangsanya adalah ular, Kak. Nah, ini saya juga belajar, nih, berarti. Ular akan dimakan oleh tikus. Oh, ular yang ular memakan tikus. Nah, kemudian yang berikutnya, di ekosistem sawah, kisah yang akan rusak, akan dimakan oleh harimau dan singa. Harimau dan singa? Ya, harimau dan singa. Nah, akan kijang dan rusak. Oke, jadi ada pemangsa dan ada yang dimangsa, ya, predator, ya. Nah, kemudian pada ekosistem kutub, ikan salmon akan menjadi sumber makanan bagi beruang. Berarti pemangsanya adalah beruang, ya. Yang dimangsa itu adalah ikan salmon. Oke, next kan, Pak? Pola interaksi selanjutnya, itu yang namanya kompetisi, ya. Kompetisi ini persaingan. Sering juga terjadi di depan kita, nih, kan, numpal bersaing. Oke. Dan persaingan itu bisa menyangkup banyak hal. Misalnya, bersaing untuk menyerah kekuasaan, misalnya. Bersaing untuk sumber daya makanan. Bersaing untuk, misalnya, pasangan. Nah, ada juga, nih, di hewan ini bersaing mendapatkan betina. Nah, ini, ya. Jadi, persaingan antara individu atau populasi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, ya. Namun, habitat itu tidak menyediakannya dalam jumlah yang cukup. Jadi, mereka mau menemuhi kebutuhan hidup, tetapi jumlahnya tidak cukup, sehingga terjadi persaingan atau kompetisi. Oke. Contohnya, populasi sapi dan kuda di padang rumput yang berkompetisi untuk mendapatkan rumput. Jadi, sapi dengan kuda ini bersaing untuk mendapatkan rumput, karena mungkin sumber daya rumputnya terbatas. Oke. Kemudian, ada belalang dan ulat, saling bersaing untuk memperebutkan dedaunan. Nah, ini karena sumber daya makanannya sama. Belalang sama ulat itu makanannya daun. Jadi, mereka bersaing. Halo, Kak Irma. Masih terdengar suara saya, Kak? Oke, oke. Ada sedikit kendala memang. Mungkin ini, Kak. Suaranya masih putus-putus. Oh, iya, iya. Nah, ini sudah jelas. Bisa diulangi lagi, Kak? Mungkin ada juga kurang mendengar barusan. Oh, yang kompetisi ini? Ya, dari contoh yang terakhir, sampai belalang sama ulat, ya. Jadi, kompetisi kesaingan ini dalam rangka berarti kebutuhan hidup, ya. Bisa juga tempat tinggal, atau mungkin daerah kekuasaan, atau mungkin juga pasangan, ya. Seperti itu, kan, Pak. Nah, contohnya tadi, ya. Belalang sama ulat, saling memperebutkan dedaunan. Nah, karena tempatnya makanannya sama belalang dan ulat. Namun, karena mungkin habitatnya menyediakan dalam jumlah terbatas, maka mereka saling bersaing. Oke. Ada lagi, Padi dan Gulma bersaing untuk mendapatkan unsur hara. Oke. Next, mungkin kan, Pak? Oke, sudah. Iya. Masih jelas suaranya? Alhamdulillah, masih jelas. Oke. Kemudian, pola interaksi yang selanjutnya yang namanya antibiosis atau amensalisme. Jadi, di dalam pola interaksi ini, ada satu organisme yang dirugikan, namun ada organisme lain yang tidak untung juga tidak rugi. Hal ini disebabkan karena ada individu yang menghasilkan zat, yang bisa menghambat pertumbuhan individu lain. Contohnya nih, contohnya jamur, penicillum. Dia mengeluarkan zat antibiotik yang bisa menghambat pertumbuhan dan penyebaran bakteri. Jadi, jamur ini membunuh bakteri. Jamurnya dapat apa? Jamurnya tidak untung juga tidak rugi. Jadi, ada satu yang rugi, tetapi organisme yang satunya itu tidak terpengaruh, tidak untung juga tidak rugi. Itu amensalisme. Kemudian, pohon pinus atau pohon walnut, dia mengeluarkan zat kimia yang menghambat tumbuhan lain. Sehingga, sangat jarang kita menemukan ada... ...zat yang bisa menghambat tumbuhnya tumbuhan lain. Oke. Kemudian, alang-alang, teki juga mengeluarkan sebuah rancur yang menghambat tumbuhan lain. Ya, kasih, Kak. Oke, next kan, Pak. Oke, kita lanjut. Nah, Kak Irma, ada pertanyaan dari adik Revaldo Irwansyah. Pertanyaannya ini berkaitan dengan gulma. Pertanyaannya adalah, apa yang dimaksud dengan gulma? Halo, Halo, Kak. Suaranya putus-putus, Kak. Suaranya putus-putus. Oke, halo. Ya, sudah, jelas, Kak. Oke, jadi gulma ini, ini tanaman pengganggu, kan, Opal, ya? Jadi, dia, misalnya, alang-alang dan rumput teki, dia ini mengeluarkan semacam zat racun yang namanya alelopati. Ketika dia keluarkan itu, dia menghambat pertumbuhan tanaman lain. Sehingga dia disebut sebagai tanaman pengganggu. Makanya, kalau ada di sekitar tumbuhan kita, itu harus dibasmi. karena dia mengganggu tanaman pertumbuhan tanaman lain. Menghambat tumbuhnya tanaman lain. Oke. Oke. Terima kasih jawabannya, Kak Irma. Nah, adik Revaldo pernah dijawab ya, tadi bahwa gulma adalah tanaman pengganggu. Maka, kalau ada gulma harus dibasmi, supaya tanaman yang lain bisa tumbuh. Ya, silakan dilanjut, Kak. Oh, next. Ya, ya, next. Oke. Interaksi yang selanjutnya, yang namanya simbiosis. Ya. Simbiosis ini adalah pola hidup bersama antara dua organisme yang berbeda jenis. Nah, dalam kaitannya dengan interaksi yang terjadi antar organisme dalam simbiosis ini, ya, ada yang sifatnya mutualisme, ada yang parasitisme, dan ada yang komensalisme. Kita akan bahas satu per satu, nih. Yang pertama, mutualisme itu interaksi yang saling menguntungkan. Masing-masing itu untung, dapat keuntungan. Slide-nya? Ya, oke. Ya, oke. Jadi yang pertama, mutualisme itu interaksi yang saling menguntungkan. Dua-duanya ini untung, Kak Noval. Dua-duanya untung. Contohnya, ya, contohnya kerbau dengan burung jalak. Biasanya burung jalak itu ada di punggung kerbau, tuh. Dia makan kutunya kerbau. Ya, jadi dia untung karena dapat makanan. Kemudian kerbau juga merasa untung juga karena tidak gatal lagi. Kan, kalau ada kutu gatal, tuh, kan, Noval? Betul. Ya, dibersihkan, jadi tidak gatal lagi. Oke. Kemudian ada juga tumbuhan berbunga dengan hewan penyerbuk, misalnya kupu-kupu. Jadi mungkin adik-adik sering lihat tuh ada kupu-kupu yang hinggap di bunga. Ya. Halo? Ya, lanjut, Kak. Ya. Ngapain sih kupu-kupu itu hinggap di bunga? Nah, ternyata kupu-kupu itu mencari madu yang ada di dalam bunga. Ya. Jadi kupu-kupu memperoleh makanan berupa madu yang ada di dalam bunga. Nah, tumbuhan berbunga ini dibantu penyerbukannya oleh kupu-kupu tadi. Nah, jadi dua-duanya untung nih. Jadi saling menguntungkan. Oke, masih ada contoh-contoh yang lain. Oke, kita ke parasitisme. Parasitisme. Kalau parasitisme itu adalah interaksi yang satu itu rugi. Ya, jadi ada pihak yang dirugikan. Hanya satu pihak yang rugi. Oke. Hanya menguntungkan satu pihak, ya. Oke, contoh ini parasitisme pada tanaman ini. Pohon magar itu ada penalu. Ada penalu. Di situ parasitisme mengambil mengambil air ataupun mineral yang ada pada tanaman penang. ya, jadi milah dan air sehingga kalau tidak dibahas juga bisa mengaruhi pertumbuhan dari tanaman tersebut. Ada juga tumbuhan rafflesia. Tahu ya tumbuhan rafflesia? Rafflesia yang besar itu, Kak. saya potong dulu. Pak Irma. Halo. Nah, suaranya ini kurang jelas, Kak. di sini ada pertanyaan lagi, Kak. Dari adik-adik. Nah, mungkin adik-adik nanti akan kami buka sesi pertanyaan, ya. Nanti bisa berbicara. Oke, adik-adik. Pertanyaannya saya simpan dulu. Nanti mungkin di akhir sesi Kak Irma bisa menjawab, ya. Oke, oke. Ada dua pertanyaan lagi. Oke, oke. Kita ke parasitisme, ya. Jadi interaksi yang hanya menguntungkan satu pihak, ya. Sementara yang lain dirugikan. Ya. Oke. Tadi ada tumbuhan rafflesia dengan tumbuhan inang. Nah, rafflesia ini parasit kanoval karena dia hidup di tanaman inang. Oh, siap. Oke. Ya, dia mengambil nutrisi dari tanaman inang. Kemudian yang ketiga komensalisme. Nah, komensalisme ini interaksi yang menguntungkan satu pihak tetapi pihak lain juga tidak terpengaruh. Artinya pihak yang satunya itu tidak untung juga tidak rugi. Tidak apa-apa artinya. Ya. Oke. Contohnya ikan hiu dengan ikan remora. Jadi kalau kita lihat ikan hiu itu biasanya dia diikuti oleh ikan-ikan kecil. Ya. Itu ikan remora. Ngapain ikan-ikan kecil itu mengikuti ikan hiu? Dia sebenarnya makan dari sisa-sisa makanan ikan hiu. Ya. Jadi dia mencari sisa-sisa makanan dari ikan hiu. Nah, dia mendapat keuntungan karena mendapat ikan hiu sama sekali. Tidak untung. Tidak. 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 Tau anggrek ya kanoval. Tau kak. Tidak. 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 Biasanya anggrek hidup-hidupnya di mana kanoval nih? Penalit anggrek kan? Hidupnya di batang-batang pohon. Oke. Pohon besar ya? Iya. Jadi batang-batang pohon itu inangnya. Inangnya. Tempat hidupnya di memperoleh keuntungan dengan hidup pada tanaman lain. Nempel pada tanaman lain. teman yang ditempelin itu tidak terpengaruhkan opang. Tidak untung. Juga tidak rugi karena dia tidak diambil nutrisinya. Tidak seperti tadi benar tapi putri dia meninang. Kalau anggrek tidak. Dia nempel aja tempat hidup pada. Iya. Jelas ya? Siap. Masih ada contoh lain-lain. Oke kita next. Next. Kita latihan sekarang. Kita latihan dulu ya. Tadi kan sudah ini. Iya. Bantu menjawab yuk. Tadi kan sudah dijelaskan ya ada yang namanya netralisme. ada yang namanya kompetisi. Ada predasi. Ada amensalisme. Ada simbiosis. Oke. Coba lihat yang gambar yang pertama. Ayam sama kucing. Ini interaksinya apa namanya? Yang pertama. Yang pertama dulu. Kucing sama ayam. Kucing sama ayam. Berkomentar. Ini ada dari Adi. Siapa nih Kak? Sudah ada yang menjawab nih? Iya. Oke. nomor satu netralisme ya. Iya. Nomor satu Adrian menjawab. Nomor satu netralisme. Hmm. Nomor dua. Rata-rata baru menjawab nomor satu nih netralisme ya. Nomor dua ada nih yang jawab. Predasi. Oke. Masih ditunggu. Nomor tiga. Ini bunga rafflesia nih. Gambarnya bunga rafflesia. Kenopal. Iya. Itu padahal warnanya cantik loh. Warnanya. Iya. Cantik. Keren. Nomor tiga. Ada yang menjawab gambar? Parasitisme. Parasitisme. Adik Naura menjawab tiga parasitisme. Nanti kita tunggu bentar lagi ya. Ya maaf. Nomor itu kak. Barusan. Mutualisme. Nah nomor empat. Mutualisme. Ya. Oke. Ini ada yang berbeda kak. Adik. Ya. Cynthia. Nah nomor tiga menjawab antibiosis. Antibiosis. Nomor tiga ya. Tiga ya. Selanjutnya. Ini dari adik Zurova. Apa ya jawabannya adik ya. Mau memperkenalkan diri sih. Sebetulnya nama saya Zurova Diana Azaya. Terima kasih adik. Selamat bergabung bersama kami. Oke. Kita jawab kak Noval ya. Oke siap kak. Oke. Oke nomor satu. Ya nomor satu. Ini rata-rata udah benar kalau jawabannya. Nomor satu itu ayam sama kucing ya. Ayam sama kucing ini berada pada tempat yang sama. Karena makanannya beda maka dia neutralisme ya. Oke. Kemudian gambar berikutnya ini 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 predasi ya. Karena predator atau pemangsa ada yang dimangsa. Oke. gambar yang selanjutnya ini yang gambar bunga rafflesia ini bunga rafflesia ini adalah apa tadi jawabannya adik-adik parasitisme ya parasit ya karena dia hidup di tanaman inang dia merugikan tanaman inang yang ditempatinya karena mengambil unsur-unsur nutrisi dari tanaman inang. Oke. Kemudian yang adalah lebah dengan bunga ini adalah simbiosis ini adalah simbiosis mutualisme. Next. Kana file? Oke. Kak Irma mengingatkan waktu tinggal 20 menit lagi, Kak. Oke. Oke. Kita tepat-tepat aja ya. Karena kita punya dua kuil. Oke. Siap. Iya. Ini saya jawab sendiri aja ya. Oke. Jadi yang nomor satu ini ini ikan hiu sama ikan remora tadi ada juga yang mau jawab. Ya boleh sambil ini sambil menjawab. Oke. Komensalisme ya. Jadi satu diuntungkan karena memperoleh makanan satu tidak terpengaruh. Oke. Kemudian yang gambar selanjutnya ini gambar apa ya kan nopal ya? Ini tumbuhan di batang kayu nih. itu kayak rumput gitu. Tanah-manah pas betul. Tidak ada bunganya loh. Anggrek, anggrek. Anggrek tadi apa ya? Anggrek. Anggrek itu parasit. Dia bukan parasit nih. Dia simbiosis nih. Simbiosis apa ya? Oh ya. Komensalisme. Benar. Ada yang jawab komensalisme. jadi dia mendapat keuntungan tempat tinggal. Kemudian pohonnya ini sama sekali tidak merasa dirugikan ataupun diuntungkan. Kemudian yang di bawah ini gambar singa nih ya yang makan ini kijang. Ini adalah predasi. Ya. Karena ada pemangsa dan ada yang dimangsa. Kemudian ikan remora nih sama anemon laut. Ya. Ini ikan badut. Ikan badut. Nah salah. Rumora tadi yang bagus. Ikan badut sama anemon. Ini simbiosis mutualisme. Ya. membantu memakan tarasit yang ada di anemon. Kemudian ikan badut sendiri beropo makanan. Jadi menguntungkan antara ikan badut sama anemon. Ini ada filmnya kemarin nih Kampal. Tahu gak film ini? Iya. Itu kan ada di film Kartu Kartu. iya benar. Nemo kalau gak salah ya. Ikan Nemo. Nemo ya benar. Ikan Nemo ikan badut jadi saling menguntungkannya sama anemon laut. Oke next. Oke lanjut. Ah ya adik-adik ini yang ditutupi. Whiskey Hajar. Whiskey Hajar 2. Oke. Baik Kak Irma nah untuk adik-adik yang ingin mengikuti kuis caranya cukup mudah. silahkan nanti cara menjawabnya kuis ki Hajar 2 sama dengan jawaban ya. Jawaban apa yang dipilih. Nah saya beli lagi ki Hajar 2 sama dengan jawaban yang adik pilih. Jangan lupa clue-nya kuis ki Hajar kita harus belajar. Oke Kak Irma bisa langsung di sini Kak. Oke. Jadi sudah siap semua ya. Ini kuis ki Hajar 2 kita harus belajar. Ya. Oke. Silahkan Kak novel di next. Oh iya saya yang lupa juga. Oke adik-adik sudah siap ya. Itu mundur. Nah tiga dua satu. Oke. Nah ada tiga gambar di sini. Gambar 1, 2, dan 3 hubungan atau interaksi antar makhluk hidup yang diperlihatkan oleh gambar 1, 2, dan 3 berturut-turut. Harus berturut-turut nih. Oke. A. Simbiosis komensalisme simbiosis mutualisme predasi. B. Simbiosis mutualisme simbiosis komensalisme netralisme. C. Simbiosis mutualisme simbiosis komensalisme kompetisi. Kemudian D. Simbiosis komensalisme simbiosis parasitisme dan kompetisi. Oke silahkan. Silahkan adik-adik. Ya harus berurutan ya. Satu, dua, tiga. Ini rata-rata jawabannya ada variasi-variasi nih. Jadi jawaban orang satu dengan yang lain berbeda. Oke masih kita tunggu. Silahkan adik-adik yang mau mengikuti kuiski hajar nanti kita pilih yang paling cepat dan benar. Itulah kemenangnya. Jangan khawatir adik-adik bagi yang tidak berkesempatan menang di kuiski hajar dua maka ada kesempatan lagi setelah ini di kuiski hajar tiga. Ada satu kali lagi kuis di hajar dalam sesi pertama ini. Baik Kak Irma ini sudah cukup banyak yang menjawab. Gimana? Kita tutup atau bagaimana? Oke. Kita tutup saja kan. Oke. Adik-adik akan kita tutup dalam hitungan lima mulai dari sekarang. Lima empat tiga dua satu. Oke. Silahkan Kak Irma bisa mengkonfirmasi jawabannya dulu. Kemudian kita lihat di layar ini ada ya. Oke. Yang nanti yang paling paling cepat dan paling tepat jawabannya dia pemenangnya ya Kanopal ya. Ya betul Kak. Oke. Kita bahas soalnya gambar pertama itu adalah gambar buaya sama burung plevor. Ya. Jadi burung ini dia memakan memakan sisa-sisa makanan dari buaya. Ya. Jadi burung ini mendapatkan keuntungan berupa makanan buaya juga mendapatkan keuntungan karena dibersihkan. Ya. Jadi dia bisa ini terbebas dari penyakit ya. Oke. Jadi ini adalah simbiosis mutualisme. Oke. Gambar kedua ini ikan hiu sama ikan remora tadi sudah dibahas simbiosis komensalisme. Ya. Jadi satu untung satu tidak terpengaruh atau tidak dirugikan ataupun tidak diuntungkan. Kemudian ini gambar perkelahian ini ya. Antara badak ya. Ya. Oke. Biasanya dalam memperbutkan pasangan hidup Nikanopal. Iya. Jadi dia kompetisi. Kompetisi. Jadi urutannya itu adalah simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan kompetisi. Jawabannya C. Jawabannya oke. Ini ada orang pertama yang menjawab benar kan. Adi Andrian. Adi Andrian ya. Adian Nabi Manu. Ya. Bentar. Adik Adrian menjawab Kihajar 2 sama dengan C. Nah sesuai dengan prosedur yang kita sudah sepakati. Di sini jawabannya C. Benar Kak Irma. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada adik Adrian dan saya sekaligus mengucapkan selamat telah menangkan Kuiski Hajar yang kedua ini. Nah bagi adik-adik yang lain jangan berkecil hati. setelah ini juga ada Kuiski Hajar ketiga. Silahkan. Oke. Dengan cepat. Iya. Dengan cepat dan segera mungkin langsung bisa menjawab supaya bisa menang ya. Karena kita kita ambil yang paling cepat dan benar. Oke sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada adik Adrian. Adrian ya. Nah setelah ini saya konfirmasi datanya adik Adrian tolong dikirim melalui chat ya. Saya kirimkan formatnya. Nah untuk Kak Irma bisa dilunjuk lagi Kak? Oke kita tinggal 10 menit Kak. Gimana Kak? Halo ya Halo Tanopal jelas Kak? Ya jelas Kak. Kurang 13 menit Kak. Oh iya ya oke berarti kita cepat-cepat aja. Oke next Kak. Ya. Ya. Oke kita bahas ini pola interaksi yang ada yang namanya rantai makanan. Nih mungkin adik-adik sudah tahu nih. rantai makanan itu adalah proses atau peristiwa makan dan dimakan. Ya. Makan dan dimakan. Jadi ada yang makan kemudian dimakan dimakan lagi sama organisme yang lain. Nah bisa dilihat pada gambar ini ada rantai makanan di darat. Ya. Ada rantai makanan di laut. Jadi nanti ini yang tadi pertanyaannya ada tadi tuh pertanyaannya ya komponen-komponen di darat dengan di laut beda nggak beda ya. Oke. Ini di darat misalnya dicontohkan di sini ini padi ya. Padi itu kemudian dimakan oleh belalang. Ya. Belalang dimakan oleh tikus. Tikus dimakan oleh ular dan akhirnya ular dimakan oleh elang. Nah ini rantai makanan karena dia linear. Ya. Linear satu arah. Oke. Nah dalam rantai makanan itu ada yang bertindak sebagai produsen ada konsumen ya. Mulai dari konsumen satu konsumen dua konsumen tiga dan sampai konsumen puncak. Ya. Jadi konsumen ini tidak terbatas karena opal tergantung pada rantai makanannya dia mau sampai konsumen berapa. Nah konsumen terakhir itu yang namanya konsumen puncak. Oke. Kemudian pada rantai makanan di laut ini juga terjadi peristiwa satu arah. itu itu pelangton. Nah itu pelangton ini kemudian dimakan oleh zooplankton. Kemudian oleh karnipora. Ikan-ikan kecil. Kemudian ikan-ikan besar sampai kepada konsumen puncak. Ikan paus. Oke. Oke. Next kanapal. Oke. Lanjut. ini contoh dari rantai makanan ya. Nah ini ya. Padi ya. Padi ini produsen. Produsen ini kemudian dimakan oleh belalang. Maka belalang ini namanya konsumen satu. Belalang kemudian dimakan oleh katak. Katak ini konsumen dua. Kemudian katak dimakan oleh ular. Nah ular ini konsumen tiga atau konsumen puncak yang pada akhirnya nanti sisanya sisa dari makhluk hidup ini akan dikulahkan oleh jamur atau pengurai. Oke. Sekarang pal. Oke lanjut kak. Iya lanjut. Di next ya. Iya next. Oke oke. Makanan kejadian makanan Halo Kak Irma suaranya terputus-putus kak. Oke. Oh ya ya oke oke. Halo. Oke. Oke kita berkaitan ke jaring-jaring makanan ya. Kalau tadi peristiwa makan dan makanan itu linear sekarang ini ada garis yang saling bersilangan nih. Kalau gambarnya seperti ini saling bersilangan garisnya ini jaring-jaring makanan. Kenapa sih saling bersilangan karena ini adalah kumpulan dari rantai makanan. Jadi bukan rantai makanan yang saling berkumpungan membentuk jaring. Namanya jaring-jaring makanan. Nah karena pada pernyataannya satu organisme itu biasanya tidak hanya memakan satu jenis tetap beberapa jenis sehingga membentuk jaring. Nah seperti pada contoh gambar di atas nih untuk Halo Kak Kak Irma Kak Irma bisa mendengar suara saya Kak? Halo Adik-adik mohon maaf ini ada sedikit kendala kita sambil sama-sama menunggu Kak Irma untuk kembali hilang dan muncul lagi nah ini Kak Irma sudah muncul lagi Halo Kak Next Kak Oke lanjut ya Tentang jaring-jaring makanan Nah ini jaring-jaring makanan sekarang ini Kak Iya Oke Oke ini kita analisis dulu ya kalau dalam suatu ekosistem itu ada misalnya ekosistem yang berkurang ya berkurang apakah akan mempengaruhi keseimbangan ekosistem tentu saja akan mempengaruhi keseimbangan ekosistem karena mereka saling berkaitan ada yang memakan oke kita misalnya populasi bagaimana kalau di dalam ekosistem populasi tikus berkurang kita lihat tikus makannya apa ya kalau tikus berkurang maka tentu saja yang dimakan itu akan meningkat ya sementara yang memakan itu akan berkurang ya jadi kita lihat halurnya tikus makannya tumbuhan kemudian dia dimakan oleh elang maka kalau dia berkurang maka tanaman ini akan meningkat sebaliknya yang makan dia elang akan berkurang seperti itu kan opal begitu dengan burung dan kadal tinggal dilihat saja alur peristiwa makan dan dimakannya itu kemana oke next kan opal nah jadi suara jelas kak sudah kak nah jaring-jaring makanan tadi itu kan kumpulan dari rantai-rantai makanan ya sehingga membentuk sebuah jaring kita latihan di sini kita hitung ada berapa rantai makanan yang membentuk jaring-jaring makanan kita hitung saja ya kan opal oke satu alur nih dari tanaman ke kupu-kupu ke katak elang satu kayak gitu ini rantai makanan tanaman kupu-kupu katak elang satu elang oke satu kemudian dari dari tumbuhan tumbuhan ulat ke katak lalu ke elang dua oke dari tumbuhan ke burung ke ular ya ke ular ke elang ke elang ke elang oke ke elang ke elang ke elang ke atas ke elang oke dari tanaman ke burung ke rubah lima oke dari tanaman ke tupai ini ke rubah enam berarti ada berapa ya oh ada satu dua tujuh ya tujuh ya kayak ada yang menjawab tujuh udah benar itu kak oke ini ada dari namanya kurang jelas ini S288 ya ya jawabannya 7 ya oke jadi itu kita berarti menghitung ada berapa rantai makanan yang membentuk jaring-jaring makanan oke next kan lupa oke ini ini piramida makanan ini menunjukkan susunan perbandingan antara jumlah produsen sama konsumen satu konsumen dua dan konsumen puncak jadi kalau berdasarkan piramida makanan ini semakin ke atas semakin kerucut nih kanopal artinya bahwa tingkatan tropik yang paling bawah atau produsen itu jumlahnya lebih banyak daripada konsumen satu daripada konsumen dua daripada konsumen puncak jadi semakin ke atas semakin sedikit jumlahnya ya oke next kanopal oke kuiski hajar tiga silahkan dipandu kanopal oke baik adik-adik yang mengikuti kuiski hajar tiga caranya masih sama silahkan nanti ketik di situ di kolom komentar caranya kihajar tiga sama dengan jawaban adik-adik ya sekali lagi ketik di situ kihajar tiga sama dengan jawaban dari adik-adik nah jangan lupa ada passwordnya kuiski hajar dihajar dihajar eh sorry kita harus harus belajar oke sebentar Kak Irma saya siapkan dulu oke sudah siap adik-adik kira-kira sudah siap ya kita hitung mundur hitungan tiga tiga dua satu nah ini silahkan dijawab enggak enggak belum tampil Kak oke oke udah oke kita sudah latihan menghitung jumlah rambut makanan pada ring jenis kita akan boleh hitung ada makanan yang terdapat dan sering makanan yang terlihat pada layar oke silahkan mas hitung kayaknya silahkan adik-adik jawab secepat-cepatnya di kolom komentar sesuai dengan ketentuan yang telah diberikan dihajar tiga sama dengan jawaban adik-adik ya dihajar tiga sama dengan jawabannya apa ini bervariasi Kak jawabannya ini oke oke silahkan adik-adik masih dibuka kesempatan dihajar tiga sama dengan apa jawaban adik-adik ya oke Kak Irma ini sudah cukup banyak yang menjawab waktu kita kurang sekian menit bagaimana Kak Irma oke kita tutup ya kita tutup ya oke adik-adik oke sekali lagi Kak Noval dan Kak Irma mohon maaf bila mana adik-adik yang belum berkesempatan menang jangan berkecil hati masih ada besok sesi lagi atau setelah ini juga ada nah bisa tuh kita ikut lagi yuk kita tutup hitungan tiga satu dua tiga nah kita tutup oke Kak Irma silahkan dikonfirmasi dulu nanti kita pilih jawaban jawaban paling atas yang benar oke jadi harus diingat warantai mahan itu selalu dikawali oleh produsen atau tumbuhan ya kemudian ada konsumen satu konsumen dua dan konsumen seterusnya selalu diakhiri ditutup oleh konsumen puncak ya jadi harus dihitung sampai di ujungnya sampai di ujungnya nih kalau pada gambar ini konsumen puncaknya ini misalnya nih burung elang ya sama rubani eh serigala ya ini ya oke jadi itu konsumen puncaknya dia tidak bisa berhenti sampai konsumen yang belum selesai dia harus konsumen puncak jadi kalau dari gambar ini yang jumlah rantai makanan pada jaring-jaring makanan itu ada delapan rantai makanan jadi jawabannya D oke jawabannya D nah ini ada orang pertama namanya adik Gebi Ki Hajar 3 sama dengan C nah berarti jawabannya salah kurang beruntung nah di posisi kedua adik apa ya ini ya adik Kiana ya adik Kiana jawabannya adalah Ki Hajar 3 sama dengan D oke berarti betul Kak ya Ki Hajar 3 sama dengan D Kak Irmaya iya D jawaban yang benar oke ini adik Kiana telah menjawab benar di urutan pertama sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada adik Kiana dan sekali lagi mengucapkan selamat telah memenangkan Kuis Ki Hajar yang ketiga Kak Irmaya nah nanti untuk adik Kiana silakan datanya dikirim informasi akan saya kirim sebentar lagi nanti disitu dilengkapi kira-kira nomornya provider apa ya pulsa nya silakan ditunggu oke Kak Irma kita sudah menemukan pemenangnya adalah adik Kiana oke bagi Kak Irma bisa dilanjut Kak halo Kak halo kak halo iya materinya sudah selesai oh sudah selesai oke coba kita next adik-adik materinya sudah selesai mungkin ada statement closing dari Kak Irma yang akan disampaikan untuk mengakhiri dari sesi ini adik Kiana saya mohon datanya dikirim ya saya tunggu silakan Kak Irma adik pelajar di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke saya ucapkan terima kasih banyak yang sudah bergabung di room ini dan sudah ikut belajar bersama Kakak dengan Kak Noval juga ya materi kita hari ini adalah tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya mudah-mudahan meskipun kalian libur di rumah tetapi tetap semangat belajar walaupun dalam kondisi kondisi lockdown tetap belajarnya tidak lockdown ya jadi kalian bisa terus mengikuti pembelajaran daring dari Bapak Ibu Guru dari seluruh Indonesia di sajian pembelajaran Duta Rumah Belajar setiap hari ya mulai dari Senin sampai Jumat nah untuk materi-materi pembelajaran bisa kalian cari juga di portal Rumah Belajar disini banyak sekali materi pembelajaran banyak sekali video-video pembelajaran yang bisa kalian gunakan untuk belajar jadi di layar sudah tampil ada FB dari Rumah Belajar yaitu Rumah Belajar Kemdikbud ada channel Youtubenya ya kemudian ada Twitter dan ada Instagramnya jadi nanti bisa di-follow bisa di-subscribe ya kemudian kalian bisa belajar dengan menggunakan portal Rumah Belajar permohonan maaf dari saya selaku pemateri hari ini kalau mungkin jaringan yang tidak begitu bersahabat ya sehingga sempat terputus-putus ya semoga tidak mengurangi semangat kalian untuk belajar terima kasih kepada Kanopal sudah menemani hari ini kepada Mas Mas ninggal ini karena setelah ini masih ada sesi materi berikutnya saya akhiri Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh baik Kak Irma saya mengucapkan terima kasih kepada Kak Irma Dalam kesempatan kali ini telah berbagi informasi, berbagi pengetahuan, berbagi ilmu kepada adik-adik SMP khususnya kelas 7. Nah adik-adik saya mau ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam kegiatan Sapa DRB sesi 1 pada pagi hari ini. Betul katanya Kak Irma, tolong jangan tinggalkan dulu karena sesi selanjutnya akan terus ya. Nah kepada pemenang Kuiski Hajar, saya mau ucapkan selamat. Adik Latifah, adik-adik Adrian, kemudian adik Kiana juga. Kepada Pak Made, saya juga mau ucapkan terima kasih Pak telah membantu mensukseskan kegiatan acara ini. Sekali lagi saya mau ucapkan mohon maaf bila mana ada kesalahan, baik itu tutur maupun hal lain dalam kegiatan ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Noval, Bu Irma. Pak Noval untuk yang terakhir sudah masuk datanya? Pemenang Kuiski? Masih belum, belum, belum. Saya coba untuk ini dulu. Pak Noval stay dulu ya sampai datanya masuk ya. Betul, betul. Ya. Baik, sudah bergabung dengan kita Pak Mirwan dan Bu Ismi. Selamat pagi Pak Maru. Selamat pagi Bu Ismi. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Kak. Kak Irma. Ya, pagi Bang. Di Lampung ya? Lampung ya Bang ya? Ya, sehat Lampung nih. Ya, gimana sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah semangat terus. Insya Allah. Ya, Kak Ismi. Halo Kak Irma. Sehat juga ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Iya, Alhamdulillah sehat. Di rumah terus nih lockdown. Iya. Kam Mirwan ya saat ini ya? Umatir ya? Insya Allah. Ya, udah-udah sukses ya. Sukses lancar. Semuanya berjalan sampai akhir sukses. Amin, amin. Iya. Mirwan sudah dikasih ya jadi presenter? Siap, siap, siap. Siap, siap. Siap, siap. Siap, siap. Siap, siap. Siap, siap.